Terima kasih Ketika akan melihat Terima kasih Ketika akan melihat Ketika akan Undang-Dekutan Ketika akan menonton selamat menikmati oke, gue mau nge-vlog hari ini kita bakal nge-vlogin Master League Season 3 dan gue udah nyampe cuman gue gak pake tripod jadi ini kayak agak deket terus geter-geter ini gak apa kita bakal menikmati Master League Season 3 let's get some fun dan ini ruang talent sementara karena ruang talent lagi dipake juga ada Aji, ada Ebor, ada Mbak Indah ada bersama kawan-kawannya juga ada baby mbun yang lagi make up ada kakak, oh iya ada kakak-kakak yang rambutnya pink tuh kakak tuh kakak deh kakak deh nih bimun cewe tuh lama kalau misalkan ini ada yang bete bukan aja nih ada yang bete gue kalau bete pengen punya chiller aja ya makan apa lo tuh? biar sehat papaya semangka aduh saya gak tau nama-nama buah ini Ebor nih dia dateng nemenin Aji manajernya Aji iya, gue manajernya iya, cuman ini ya, ala akses ya ala akses divisi 1 ya divisi 1 keren banget lo makanya kalau ada yang mau hire Aji mau bonggung banyanya oke oke cocok sih cocok ya setuju ya Ebor berarti ini lo ya oke, jadi ntar kita juga liat panggungnya ya ini bakal make up dulu disini dan bakal ganti baju Ji menurut lo peran caster penting gak? peran caster penting kenapa penting? peran caster penting karena caster tuh mandu acara jatuhnya pembawa acara juga kalo gak ada caster tuh ibaratnya kayak gimana? ibaratnya kayak lo makan indomie gak pake bumbunya hmm, hambar hambar ini menurut lo kayak penting banget lah harus ada caster ya penting bener jadi, lo ada ini gak? person buat caster-caster baru gitu yang sering dibully atau dibacotin gitu? sebenernya buat orang yang bully caster sih lebih tepatnya ya iya, orang yang bully caster bener tolong nih, tiap orang tuh punya proses gitu ya lo harus hargain proses orang kalo misalkan dia lagi kurang bagus performnya ya lo kasih masukan jangan cuman bully doang jadi, gak ada bedanya kalo lo cuman bully doang orang yang itu sakit hati lo yang ada dosa juga bikin orang sakit hati ya kan, mendingan lo kasih masukan dia yang bener gimana biar lebih baik gitu jadi lo bermanfaat hidup di dunia ini bener 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 biar jadi caster tuh susah atau gampang susah prosesnya lama ya gue juga bilang itu susah sih susah gue dari 2017 ada gue pertama kali nge-cast tuh aduh mau coba naikin tempo ga bisa mau coba ngomong banyak cuma jadi ketahan semua orang punya proses gitu makanya hargain proses orang gitu sempet dibully sempet hai? gue dulu tuh jaman nelal tuh jaman pas ericolim baru kelar jadi caster gak ada yang mau gue jadi caster maunya ericolim aja casternya gitu oh iya sama hal-hal sekarang belum berubah juga ya kadang-kadang kayak misalkan caster yang udah lama tuh lebih dicari dibanding yang baru-baru betul-betul cuman ujung-ujungnya kalo gue liat akhirnya orang tuh cuman butuh terbiasa aja sih cuman butuh terbiasa aja sampe akhirnya mereka menerima gitu akhirnya aja ada disini caster tier nomor satu caster terbuya liat juga cok liat juga gila liat juga caster presiden dia FFVM juga ya karena emang liat juga udah layak gitu dia ada di tier 1 di acara-acara gede free fire iya tapi bisa dibilang gue prosesnya lebih cepet lah waktu itu kalo lagi tuh lama banget dia sesuai soalnya gue ga ada yang ngajarin gue ga ada role model gue ga ada panutan kalo liat tuh udah banyak contoh-contohnya gitu sama waktu di jaman itu esports ga terlalu naik kayak sekarang betul ga ada acara academy caster bener ga ada kalo misalkan pas gue masuk itu udah mulai agak naik lah jadi bisa lebih cepet prosesnya yuki nah ini juga salah satu nah ini legend ini legend caster legend nih ada tumbuhan malas siampu ya kan habi itu nol banget ini kalo ebor caster paling ganteng gue vlog gue tuh FPP first person perspective ya perspektif iya jadi kayak first person aja lo ini menurut lo gimana For? kalo misalkan menurut lo caster penting ga? o makasih For ya o makasih o makasih o makasih o nanti menurut lo jawaban di dia itu dia baru nafas kek baru nafas lo jawab ga jadi gua jawab gua sebenernya ga sudah sih tapi udah sampe masih jawabannya wih tapi ini dia nih oh baby ya lagi kurang ada badan tapi ini dia eh ngevlog dong rajin ini gua bikin gini tuh gara-gara ini For kalo misalkan saat gua ditanyain pekerjaan lo apa lu bilang caster orang tuh gatau gitu iya jadi orang tuh caster lo kerjanya ngapain? kerjanya ngomong iya lebih lebih detail gitu lebih iya kayak apa ya kayak memberi apa ya kayak menceritakan kejadian jadi kayak komentator bola lah jatuhnya tapi ini sekarang di game karena esportsnya namanya ya iya kalau misalkan kayak lo nonton film terus ga ada suaranya yaudah wah iya bener juga ya ibaratnya keren juga ya kalo 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 game kan ada suara in game oh iya bener kan iya kan film ada suara in film oh bener-bener ada komentator ada orangnya komentarin film kan bener-bener tapi bukan begitu larinya kalo film tuh karena film tuh kan kalo misalkan ga ada suara atau ga ada apa ya ceritanya ya kita mau nikmatin tapi followers apa kabar cuy ha? followers? iya jadi ibaratnya mau digantin ya nih ha? ibarat jadi karena ada satu campaign antara ekor dan abigel vote nya abigel ya kenapa kok jadi gak nyambung nih ditang lo bisa ntar vaksin ya hahahaha tapi di otak nih di otak di vaksin ada perkumpulan para coach guys ini ada BTR Aero Wolf Rampos Adi Janitra sama Alan udah gak jadi caster lagi tapi nih pernah jadi caster pernah jadi caster tiga-tiga nya pernah jadi caster tema gue sekarang caster soalnya tinggal ditunggu lihan masuk king's spot oke boleh kumpulin aja dah jadi apaan nih jadi apaan ih coach coach kagak 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 ini persiapan tim lo bertiga nih lu kita gak ngurunginit gue pasangin siapa apa? gambreng aja gambreng kayak sih lu udah 2 biji disini Alan sih yang bakal ditusunin 0 poin lo sekarang kalo ditusunin tapi gak masalah menurut lo poin baru sekarang gimana weh kan udah jelasin tau iya kalo tadi gue juga ada bahas poin juga tapi di kontennya haji kalo menurut lo emang lebih diuntungin yang kill point apa yang ngendok? pokoknya yang diuntungin evos karena killnya banyak ya? berarti kill point dong? nah lu 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 apa? kill point apa ngendok? dua-duanya sih harus konsisten maksud gue sekarang yang lebih diuntungin yang poin yang sekarang? sekarang sih lebih ke orang yang gue yang ngendok sedikit ngendok tuh beda ya beda ya dua orang ini beda ya kalo gue bilang tadinya balance ini kalo gue tetep aja sih tetep kayak poin-poin sebelumnya yang ngekill banyak pasti yang bisa dipapan atas tim ngekill banyak berarti menurut lo sama kayak janitra ya? iya sama btr tadi ngumpul-ngumpul bertiga ji ini dia panggung master league season 3 karena kita bakal nge-cast ada evor yang udah mulai ngevlog juga? iya 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 aku kan nggak ngangin di possibly in percentage atual ini namh ya? gimana ya? kalo aku tuh ada studio ya siasa aku apa a ko ha 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 ok gitu dia ya dua baby kita yang bakal nge-cast di Master LeagueRIg s3 dan gue masuk liat panggungnya panggungnya itu kayak gini nih ke lalu kalau misalkan gue kasih liat panggungnya bener-bener beda banget sama season pertama ini bagus banget dan kita lagi run through makanya ada suaranya tumbuhan malas atau api ini bener-bener keren banget ini udah kayak rasa final kalau misalkan gue ambil posisi di belakang meja caster itu udah kayak feel final banget ayo langsung aja deh gue kasih lihat nah kita bakal ada yang namanya gladi lesik ya liat posisinya kalau ini tuh udah kayak final gue nggak ngerti kalau misalkan di match day-nya aja begini gimana nanti di finalnya keren banget sih Master League season 3 divisi 1 ada sponsor sekarang tuh sukro oven rating deng Red Bull ada Oh baby ada ajeseven ada evor ada baby ampun ada bank hel juga ya kita lagi masih lagi run through kali ini belum mulai jadi gue sempetin buat bikin video kalian ya kan and one and only ada Michelle Wanda ya ya biasa Michelle Wanda bakal jadi MC kita yang bakal nemenin sampai akhir season pasti ini sebentar lagi kita bakal mulai nge-cast juga bareng Oh baby ini gadis ya kan ini tiara deh tiara gadis hahah selamat menikmati 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 selamat menikmati